Sekaligus memberi dukungan nggak Pak Nyai? Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasim Muzadi menyambangi Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi Senin 26 Januari 2015. Hasim yang datang seorang diri berada di dalam gedung KPK selama kurang lebih 30 menit. Usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, Hasim mengaku memberikan saran terkait Kisruh Porli versus KPK. Karena ini problem bukan institusional. Ini problem adalah problem personal yang bercampur dengan politik. Nah, oleh karenanya, maka yang perlu diselamatkan adalah dua lembaga hukum itu sekaligus. Tokoh Nadatul Ulama ini juga menilai penekapan dan penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Porli adalah upaya penghancuran KPK. Saya kira ada. Ada, ada. Kalau kelemahan KPK sudah dari dulu. Sekarang ini sudah menjurus kepada penghancuran. Kalau ada penyakit sudah di bawah sendiri, Pak? Pak, kalau di dalam Pak Tim Pres sendiri ada yang membahasan soal kikunitas? Iya lah, tapi kan nggak boleh diumumkan, Pak. Ada penyakit sudah sendiri. Menyikapi polemik tersebut, Presiden Jokowi sendiri telah membentuk tim independen yang berisi tokoh pemerhati kepolisian, akademisi, dan juga tokoh anti korupsi. Tim independen ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk konflik KPK versus Porli jili tiga ini.